Intro Shalom selamat pagi bapak ibu dan saudara saudari yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 6 Januari 2023 Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu dalam doa kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi yang indah ini Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan serta kesehatan kepada kami semua Kiranya dalam kehidupan kami hari ini Kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Ya Tuhan kalau Bapak kami dalam kerajaan surga Kami akan membaca serta merenungkan firmanmu Tuhan Mari kiranya Engkau menyertai kami Kami tahu kami sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan Kami mohon kepadamu Tuhan sehingga Engkau memberi pengertian kepada kami Sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar nanti Berfirmanlah Tuhan karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Firman Tuhan hari ini dari Masmur Pasal 72 Ayat 12-19 Doa Harapan Untuk Raja Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin Ia akan menembus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan Dan mereka mahal di matanya Hiduplah ia Kiranya dipersembahkan kepadanya emas sebah Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari Biarlah tanaman gandum berlimpa-limpa di negeri Bergelombang di puncak pegunungan Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon Bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi Biarlah namanya tetap selama-lamanya Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya Dan menyebut dia berbahagia Terpujilah Tuhan ala Israel Yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi Amin Ya Amin Tema renungan hari ini Yang diharapkan Semua manusia pasti menambahkan kehidupan yang aman Tentram, damai, dan adil Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada pemimpinnya Dalam sistem kerajaan Raja yang bijaksana akan membawa kebaikan dan kemakmuran bagi rakyat Pemasmur dalam pembacaan kita dengan penuh hikmat dan keyakinan Berdoa agar Tuhan memampukan seorang raja Menjalankan pemerintahannya dengan adil Sehingga kuasa yang ada pada dirinya Tidak digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri Melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat yang dipimpinnya Hal terutama yang diminta oleh pemasmur adalah Agar Tuhan memberikan hukum dan keadilannya kepada raja Sehingga ia dapat mengadili rakyat dengan adil Khususnya mereka yang lemah dan tak berdaya Terlepas dari tanggung jawab kita sebagai rakyat yang wajib mendoakan pemerintah Tetapi juga pemerintah yang adalah pemimpin harus sadar bahwa mereka adalah hamba Allah Dalam Roma 13 ayat 4 Yang ditetapkan untuk melakukan kebaikan Dengan demikian mereka harus berusaha untuk melakukan kebaikan Sama seperti Daud berpesan kepada Salomo Dan Salomo berusaha mengikuti pesan ayahnya Daud Sehingga ia benar-benar dapat memerintah dengan bijaksana dan takut akan Tuhan Dengan demikian untuk mewujudkan kepemimpinan yang bijaksana Maka seorang pemimpin haruslah orang yang mencintai kebijaksanaan dan takut akan Tuhan Dan kita sebagai rakyat yang dipimpinnya berkewajiban membantu mewujudkannya Paling tidak terus menopangnya dalam doa Sehingga Tuhan Sang Raja Agung akan senantiasa menjawab doa dan harapan kita Amin Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah mendengarkan firmanmu Firman yang mengajarkan kami Untuk menjadi pemimpin yang penuh hikmat Bijaksana dan takut akan Tuhan Dan ketika kami menjadi rakyat Kami boleh mendengarkan Pemimpin kami yang memerintah kami Kiranya pemimpin kami juga boleh Melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan Penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan Ya Tuhan pada saat ini kami berdoa buat Seluruh jemaat Bethlehem Tarakan Mari kiranya Engkau memberkati dalam Pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Maupun dalam pendidikan kami Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dalam menjalani setiap Tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua Kami berdoa Tuhan buat yang sakit Kiranya Engkau boleh memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Bagi... Bagi yang berdua Engkau beri kekuatan dan penghiburan Bagi yang berulang tahun Engkau beri umur yang panjang kepada mereka Dan bagi yang berbulan berat, Tuhan beri kelegaan kepada mereka Mari kiranya Tuhan Yesus engkau menyertai Bapak Pendeta beserta keluarganya dalam setiap pelayanan dan kehidupannya sehari-hari Engkau berkati juga para majelis, para pengurus SMGT, PPGT, PWGT, dan PKB Serta jemaat semua Tuhan dalam mengemban tugas pelayanannya Sehingga boleh melayani dengan penuh kasih serta takut akan Tuhan Ya Tuhan ala Bapak kami dalam surga Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasian Tuhan Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Demikian renungan hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!